Para ulama berbeda pendapat tentang sembelihan orang Islam yang tidak sholat babar belas Menurut Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas tidak sah sembelihannya Dan menurut standar kompetensi kerja nasional Indonesia Yang disusun oleh kementerian pertanian dan peternaan Itu seorang yang tidak sholat itu tidak sah sembelihannya Makanya bagi teman-teman bagi jamaah yang ingin mengikut tes seleksi sebagai juru sembeli halal Itu nanti ada ujian praktek wudhu dan praktek sholat Takbir baca iftitahnya gimana suruh keras bacaannya Sehingga ada seorang jagal yang sudah 25 tahun bekerja di RPH Rumah penyembelihan hewan Saat mengasah canggih dia Saat memotong canggih Saat praktek sholat itu dia kabur Aku lebih baik tidak jadi ikut ujian saja Padahal sudah membayar 3,5 juta Dia kabur dari ujian sholat Ternyata memang dia tidak pernah sholat Makanya kepada para takmir masjid Pilihlah jagal-jagal yang menunaikan sholat Kalau tidak silahkan ditanggung dosani wongsa diso Yang memakan daging haram Yang menanggung dosani sopa takmire Karena dia yang mencari jagal yang tidak sholat tersebut Melanggar aturan agama Melanggar aturan negara Selamat menikmati